Alam liar, selalu menyajikan pemandangan yang menakjubkan di dalamnya. Mulai dari keindahannya, hingga sampai pertarungan senit binatang-binatang liar yang menempatinya. Seperti dalam video berikut ini, yang mana memperlihatkan para kawanan singa menyerang koloni gajah. Dari kedua hewan ini, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu pertanyaannya, siapakah yang terkuat di antara mereka berdua? Singa, terkenal sebagai raja hutan yang ganas dan agresif saat berburu mangsa. Dengan kecepatan, kekuatan, serta ketepatan, seekor singa jantan dewasa bisa dengan mudah menumbangkan mangsa yang menjadi buruannya. Sementara gajah, ia dibekali dengan tubuh besar, kulit yang tebal, gading yang panjang, serta belalai yang kuat, bisa saja gajah melumpuhkan lawannya dengan mudah. Namun, pada kenyataannya, kekuatan fisik dan ukuran tubuh, tidak bisa menjadi tolak ukur kemenangan pada setiap pertempuran hewan di alam liar. Seperti singa, meskipun ukuran tubuhnya lebih kecil daripada gajah, namun singa sangat kompak dalam hal berburu mangsa. Apalagi, jika yang menjadi sasarannya adalah seekor gajah yang besar dan kuat. Secara nalori mereka akan bekerja sama dengan kompak untuk menumbangkan mangsanya. Di sisi lain, gajah pun tidak akan mudah menyerah begitu saja pada serangan si raja hutan. Seekor gajah dewasa, akan bekerja keras mengusir para kawanan singa untuk menjaga kelompok dan anak-anaknya dari para singa-singa kelaparan. Namun, terkadang alam liar menyuguhkan sesuatu hal yang tidak adil menurut pandangan mata telanjang manusia. Seperti pada video ini, yang mana memperlihatkan manakala seekor gajah harus menghadapi rombongan singa yang sedang kelaparan, sementara gajah dalam posisi sendirian tanpa kawan. Seolah sudah pasrah dengan keadaan, gajah ini begitu mudah ditumbangkan oleh para kawanan singa-singa kelaparan tersebut. Namun hal lain akan berbeda, jika gajah dalam sebuah koloni, mereka mempunyai insting bertahan yang lebih kuat dibandingkan dalam keadaan sendirian. Dengan kekuatan yang mereka miliki, bisa saja seekor gajah memberikan serangan yang mematikan kepada kawanan singa yang dianggap mengusir kenyamanan koloninya. Jadi, pada kesimpulannya, gajah dan singa merupakan dua binatang yang kuat dalam menyerang maupun bertahan melindungi kelompoknya. Namun, terkadang kondisi dan posisi, bisa saja merubah sesuatu keadaan di alam liar. Dan disitulah yang terkuat yang akan bertahan dan menjadi pemenang.